Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya Ezzatrafik channel malam ini saya mau njejan ini kebetulan suasananya lagi selesai hujan habis hujan nih guys saya mau nyoba tempe menduan tempe menduan yang ada di simpang sebabih saya mau nyoba guys ini pas banget hujan-hujan kayak kini makan tempe menduan oke guys simak terus kita mau tanya-tanya sama bapaknya yang jual tempe menduan oke bapak assalamualaikum bapak apa ini kebetulan hujan-hujan nih pak saya mau nyobain tempe menduan ya pak ya ini tempe menduan ini udah lama kak pak ini jualan disini pak ya udah setahun udah setahun ya pak ya lumayan ya mau digorengkan boleh pak boleh digorengkan tempe menduan ini kalau boleh tahu menduan ini asalnya dari mana ya pak ya khas Cilacap khas Cilacap ya pak ya ini kalau tempenya sendiri bikin sendiri bikin sendiri ya pak ya oh jadi bapak produksi tempe juga ya pak ya karena di pasar gak ada yang jualan tempe kayak gini iya iya oh tipis ini guys ini tempe menduan asli guys ini sihat bikin sendiri inisiatif bikin sendiri iya 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 jadi tiap hari produksi tempe ya pak ya tiap hari bikin tiap hari bikin tempe oh ini guys ini satu daun pisang ini berapa pak isinya pak isi dua isi dua ya ini lagi satu oh iya bolak balik ya pak ya selain tempe menduan pak pak berarti bisa bikin tempe juga iya bikin tempe di rumah oh bikin tempe juga di rumah ini kualinya besar guys minyaknya banyak minyaknya bersih guys biar muat tujuh atau delapan keping ini kan oh gitu ini satu kuali muat tujuh ya pak ya Oh ini dicilupkan disini guys prosesnya guys Tapi ini kebutuhan daun bawangnya lagi habis Biasanya daun bawang itu ditaruh dimana pak? Disini Oh disini dicampur disini ya pak ya Buat aroma ini biasa Oh iya iya Kalau boleh tahu pak ini porsinya Satu porsinya itu berapa pak? Kalau satu porsi itu kan setiga Oh sepuluh ribu Kalau beli per biji Per bijinya empat ribu ya pak ya Ini soal Ini ditawarin sama bapaknya ini Karena saya belum tahu mendoan Jadi saya ingin tahu nih Ini gimana maksudnya pak tadi pak? Mendoan atau kering itu gimana? Kalau yang lebih kering itu dibikin lebih kering Kalau yang mendoan ya khas kami ini mendoan Ya langsung aja pak Bikin mendoan yang khasnya Khas dari Cilacap guys Bapak berarti dari Asli dari Cilacap ya pak ya? Oh cepet aja guys nih guys Langsung ya Bukanya dari jam berapa pak? Jangan setengah tiga Setengah tiga sore Sampai? Ya sehabisnya yang beli sama sehabisnya tempe Oh sehabisnya tempe Kalau boleh tahu ini tempenya itu per hari stok berapa pak? Berapa daun pisang kayak tadi itu yang isi dua? Kalau isi dua biasanya saya bikin sekitar 100 biji 100 biji pak ya? Jadi isinya 200 lembar 200 lembar 200 lembar 200 lembar tempe Sampai mau nyicipin? Boleh pak Oh besar ya pak ya Oh ini dia Mendoan Ini pernah saya lihat juga tempe mendoan itu Ada yang pakai anu ya pak ya Apa namanya Petis ya pak ya? Ada Ada juga petis Kita punya tapi kemarin habis Oh sebenarnya bisa pakai petis juga ya pak ya? Bukan tempe kecap bisa Bukan kacang bisa Oh iya 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 saya tahunya soalnya tempe mendoan itu Cocok sama sambal petis ya pak ya? Sambal kecap itu Sambal kecap ya pak ya Oh ini banyak nih guys Ini berarti kalau orang beli itu Langsung panas ya pak ya? Langsung digoreng langsung ya pak ya? Kalau udah malam pagi kita nggak nyetok Kalau masih sore kan kita nyetok Maksudnya kalau ada orang beli buru-buru Kita langsung ya siapkan Siapkan ya Kalau udah malam kayak gini kan Mending orang-orang dekat gini kan Jadi minta yang hangat Minta yang hangat Gap Lalu kita gorengkan Oh iya Ini ramenya Kalau dari jualan sore sampai malam Itu ramenya Kapan pak? Kalau habis asar Habis asar ramenya ya pak ya? Sampai mati Kebetulan pembelinya Dari orang asli sini Atau dari Jawa? Kadang orang lewat Orang dari Palangka Orang dari Sampit Oh tau ya pak ya Dari Pangalan Banteng gitu Lewat ke sini Mampir ke tempat bapak nih ya Menduan Sudah satu tahun ya di sini ya pak ya Orang-orang karyawan sawitan juga Karyawan sawitan juga Kalau Apalagi yang Orang cilacap ya pak? Ya Pasti banyak banget yang Sampai kangen dia kan Sudah Hampir lima tahun Tiga tahun baru makan menduan lagi Oh hebat Apa yang membedakan tempe menduan bapak ini? Sama Sama yang lain Kan banyak aja yang tempe-tempe lain ya Saya juga Tahu juga tempe menduan yang ada di Sampit juga Itu Gak setipis ini pak Setahu saya itu agak tebel Cuman ya apa yang membedakan tempe bapak ini? Ya memang khas kami kan menduan itu tergungkus dari daun pisang Nah itu namanya baru menduan loh daun pisang Kalau dari plastik itu terlihat tempe goreng Biarpun itu digoreng setipis mungkin Itu masih tempe goreng bukan menduan Oh gitu Ini ilmu guys Ini ilmu dari bapak ini Katanya kalau menduan yang asli itu Dibungkusnya dari daun pisang ya pak ya Kenapa pak memilih daun pisang? Apa sebabnya? Karena daun pisang itu harumnya khas Harumnya khas Itu kalau dibungkus daun pisang itu apa gak cepat basi pak? Tempenya enggak ya? Oh enggak Enggak ya? Enggak Malah lebih awet bungkus daun pisang daripada plastik Plastik ya pak ya Karena jamur itu enggak mau sama plastik terus menerus Tapi kalau sama daun pisang dia mau Karena sama lembab Oh sama-sama lembab ya pak ya Kalau plastik dia makin panas makin jamurnya busuk Tapi kalau daun pisang enggak Ini prosesnya Prosesnya bapak ini kan jualnya jam 3 sore sampai malam Prosesnya pembuatan tempe sendiri itu Itu kapan pak? Bapak sempatnya itu bikin tempenya? Ya dirumah kan ada yang ngerjain istri kan Oh dibantu sama istri ya pak ya Jadi kalau Kalau proses tempe ini sih membutuhkan 4 hari 4 hari? 4 hari baru jadi bisa dikoreng kayak gini Oh gitu Satu hari satu malam kita perendaman Terus sehari kita membersihkan Terus digiling Habis itu direbus Habis direbus didinginkan Di ragi Habis diragi Besoknya lagi baru dibungkus Nah dibungkus hari itu Satu malam Nah besok baru bisa jadi Tempe siap Di jual seperti ini Ini kalau boleh tahu Ini tempenya itu sebenarnya belum matang ya pak ya Atau sudah Sudah matang ya pak ya Sudah direbus Sudah direbus ya Proses tempe harus direbus Harus direbus ya pak ya Kalau enggak direbus Oh ini Hari ini untuk hari ini Hari ini aja Tamunya dari mana aja pak Customernya pak Pelanggan-pelanggan Kalau hari ini tadi itu Yang dari Palangka Dari Palangka ya pak ya Dari Palangka mau Dari Samping ada juga Oh iya pak Dari Sawitan tadi ada juga Dari Sawitan juga ya pak ya Banyak juga ya pak ya Penggemarnya tempe menduan ini pak ya Ini disini Di daerah sini Siapa lagi pak yang jual tempe menduan pak Saya rasa enggak ada sih Oh hanya bapak aja sendiri ya pak Apa ini kok bisa tercetus ide untuk membuat tempe menduan pak Kan ini prosesnya sulit Sulitnya itu dalam artian bapak harus membuat tempe Tempe itu kan prosesnya lama katanya 4-4 hari juga Terus apa yang membuat bapak punya ide untuk jualan tempe menduan Ya awalnya sih kami bikin tempe plastikan itu Nah setelah kedala itu naik harganya berapa kali lipat Sudah itu kan bukan lipat lagi nanti harga Ya itu Dipikir-pikir dibikin plastik tuh Dapatnya segini dibikin tempe itu lebih dari segini Oh Ada keuntungan juga tadi kan Berarti dulunya bapak jual tempe plastikan ya pak ya Itu dipasarkan kemana pak Di pasar simpang juga Di pasar simpang ya pak ya Terus habis gitu langsung bikin tempe menduan ini Gitu ya pak ya Sampai sekarang ya pak ya Sampai sekarang Sampai sekarang Alhamdulillah lancar ya pak ya Alhamdulillah Berarti pembuatan proses tempe ini dibantu sama istri ya pak ya Anaknya pak Anaknya pada kemana pak Atau membantu juga Enggak Yang satu masih sekolah Di Jogja sana Oh Ini Ini guys Kalian bisa contoh guys Yang satu kelas 5 SD di Selungguk situ Yang satu baru bisa jalan Oh iya Alhamdulillah ya pak ya Dari Dari usaha tempe Atau Kok bisa sampai Dari Kalimantan Anaknya bisa sampai ke Sekolah ke Jawa pak Ke Jogja Usahanya apa pak Usaha selain tempe menduan Ya apa sih ya Bikin tempe Oh memang bikin tempe ya pak ya Itu kan gak semua orang bisa bikin tempe Bapak itu belajarnya dari mana pak Bikin tempe itu pak Kalau saya Yang sebenarnya bikin tempe itu istri saya Nah dia kan ikut bibinnya Bikin tempe Bikin tempe Hampir 6 tahun lah 6 tahun ya pak ya Terus sampai disini Nah dia yang bikin tempe Iya Saya cuma badu mantu tadinya kan Iya 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 Nah habis itu Bikin tempe plastik Terus habis bikin tempe plastik Bikin tempe menduan Iya Ini Tiap malam jualan ini Sendirian aja pak Apa kadang istri juga Mampir kesini Kadang mampir Mampir ya pak ya Kadang mampir ngetarin makanan Karena memang Di rumah pun Istri Membuat tempe ya pak ya Bapak yang menjejakannya Itu Kalau untuk yang tadi pak Yang saya tanyakan tadi Petis Sambal petis itu Itu Apa kesulitannya pak Kadang kok bisa sampai habis Ya mungkin saking enaknya Sambal itu Mungkin cepat habis Atau petisnya itu Bukan Oh Maksudnya tadi pagi ada Ada Oh Gitu Saya pikir Sambal petisnya ini Hari ini kosong Karena mungkin Stok petisnya habis Atau gimana Kadang orang itu Beli menduan itu Tiga Tapi minta Tiga dua bungkus gitu Apa sambalnya Sambal petisnya Oh terlalu enaknya itu pak ya Jadi sampai Sampai nambah ya pak ya Oh Itu Gimana pak Kalau misalkan Minta seperti itu Harganya pun Ya biasa aja Sama Oh sama aja ya pak ya Samanya sambal itu Jadi pendukungnya Iya iya Betul Harga berapa Jadi pendukungnya Ya udah ikat gitu Iya iya Oh Kadang ada orang beli Ada mendoanya Sambalnya gak ada Dia juga gak mau juga Ya pak ya pak Ini pak Ini di jalan apa pak Ini pak Jalan Jenderal Sudirman KM 86 KM 86 KM 86 ya pak ya Oh ya Ini masuk desa apa pak Ini masuk desa Sebabih Desa Sebabih ya pak ya Kecamatan Telawang Kecamatan Telawang Mohon maaf pak Kita udah mulai tadi ngomong Dengan bapak Siapa Pak Prianto Pak Prianto Wah ini semakin sukses aja pak Prianto ya Dengan tempe mendoan Soalnya jarang banget tempe mendoan Yang memang dibikin langsung Sama pedagangnya Tempenya itu Oke pak Sukses selalu untuk tempenya Untuk usahanya semakin lancar Oke pak Saya sekarang mau nyobain tempe mendoan ya pak ya Oh iya Itu belum dingin itu Oh iya Oke 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 guys Ini sudah dibikinkan Sama bapak ini Tempe mendoan Oh Lebar ini guys Ini lebar Tengah Buku tulis nih guys Lebar banget Oh piti Semangat guys Ini asli tempe mendoan guys Itu ukurannya 15-10 cm 15-10 cm Ya Allah Ada ukurannya guys Ini menarik banget ini Apa bapak bikinnya itu Pakai penggaris Di cm Oh di cm ya pak ya Bagus pak Ini ada Ada cuma satu macam ukuran pak Atau Berapa ukuran Dulu saya bikin Ada yang 20 cm juga Ada yang 20 cm Lebih lebar lagi apa ya Panjang lebar Oke guys Kita coba dulu guys Berapa lho Tiga Sebetulnya Dikorengkan dulu ya Sambil saya makan Ada yang beli guys Langsung digoreng Di tempat Sama bapaknya Biar hangat Enak guys Ini makin mantep Enaknya ini Anget-anget Pas cuaca hujan Kalau orang Indonesia Kembali kan Kalau tempe Kayak gini Sandingannya Nasi Bukan cemilan Sandingannya Langsung Lauknya Ini tempe Ini sama nasi Angat Ini nyangat Oh Tosok Mantep Saya makan Satu mulai tadi Nggak habis-habis Karena Lebar Cembenya Walang Jangan Putra Putra Antep Cep Pumat Jangan Pumat Pumat selamat menikmati yang menariknya setiap orang mau beli ditawarin yang mendon atau yang kering seleranya orang kan beda-beda jadi orangnya bisa milih mau kering, kering nanti jadinya kayak ripik tapi artinya yang mendon ya seperti ini sekarang ada pembeli kita tanya orang yang beli nah ini masnya tadi beli tempe manduan mas, mas kok tau ada tempe manduan disini mas? tau dari tadi keluar dari penginapan keluar dari penginapan masnya dari mana mas? dari sampit dari sampit ya jauh-jauh dari sampit guys tujuannya apa kemana mas? seles saya mas seles seles oh gitu tapi jauh lagi saya dari jawa dari jawa dari jawa mana mas? kalau boleh tau jawa timur jawa timur, situ arjo tapi udah tau tempe manduan ini dari kapan mas? udah lama udah lama bukan dari sini ya jawa juga banyak orang jual banyak yang jual ya cuman disini disampit ada banyak belum ada ya mas ya ya bener disampit pun belum ada guys ini yang ada disini tuh menduan asli menduan ya ini di simpang sebabnya kebetulan mas disini ya mas ya tapi sebelumnya udah pernah nyoba tempe manduan mas? oh alhamdulillah udah nyoba tempe oke mas silahkan lanjut lagi mas oke guys sekian dulu dari saya jangan lupa subscribe channel saya as a graphic channel biar kalian tau lagi makanan-makanan apa yang ada di daerah saya oke guys tempe malam bye 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 Terima kasih.